Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wabat yang saya cintai yang saya muliakan para alim ulama Segenap para habaib, para kiai, para asatid, para ajangan Para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah Wabil khusus segenap keluarga besar almarhum alhabib abdurrahman almadihid Alhabib agil alhabsi beserta seluruh para habaib yang lain Yang saya cintai yang saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu khususnya Para pemuda-pemudi, umat baginda nabi besar Muhammad Yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini Dalam rangka haul yang pertama Atas wafatnya Habib Abdurrahman almadihid Saudara-saudara, perhatikan Haul itu, haul, haul itu punya tiga makna Haul punya berapa makna? Tiga mak, tiga pengerti, tiga ar Haul punya tiga makna, punya tiga arti, punya tiga pengertian Yang pertama, haul artinya sekeliling Apa? Alladhi barokna haulahu Yang kami berkahi sekelilingnya Yang kami berkahi sekitarnya Itu yang pertama Yang kedua, haul artinya kekuatan Daya, upaya La, haul, la, wala Tidak ada upaya Tidak ada daya Tidak ada kekuatan Tidak ada usaha Nah, haul yang ketiga Artinya Satu tahun Jadi setiap perputaran waktu satu tahun Itu namanya Haul Coba, ayo kita ngaji bareng-bareng Haul yang pertama maknanya apa? Haul yang kedua maknanya apa? Kekuatan Daya, upaya Haul yang ketiga maknanya apa? Satu tak? Nah terus, bib Tujuan diadakannya haul Itu untuk apa? Ada dua Haul yang kita maksud itu Peringatan satu haul Satu tahun Itu ada dua Pertama Ada haul orang-orang soleh Ada haul para wali Ada haul para kiai Para ustad Para habaib Eh itu yang ngerokok Matiin rokoknya Jangan sok jagoan kau Kalau saya lagi cerama Jangan ngerokok Saya ini gak kayak pencerama-pencerama lain Saya juga ngerokok Tapi ada saat-saatnya Ada waktu Jadi ingat Ada haul para ulama Ada haul awliya Ada haul orang soleh Perhatikan Ini yang pertama yang saya jelaskan dulu Haul contoh Di daerah Lempuyang Tanara Tahu kan? Itu ada haul Syekh Nawawi Al Banta Di Celegon Ada haul Syekh Arsyatawil Kemudian di Jakarta Ada haul Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsi Kuitang Ada haul Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Ada haul Habib Ahmad bin Alwi Al Haddad Habib Kuncung Ada haul Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad Tanjung Priuk Ada haul Kampung Bandan Ada haul Habib Abdullah bin Muqsin Al Atos Keramat Empang Bogor Di Sukabumi Ada haul Habib Syekh Al Atos Di Cianjur Ada haul Di Sukabumi Ada haul Kiai Haji Masturi Masturia Al Masturia Di daerah Jawa Tengah Ada haul Pekalongan Ya Ada haul Pekalongan Haul Atos Ada haul Tegal Haul Haddad Kemudian di Jawa Timur Ada haul Habib Salim bin Muhsin Al Hamid Tanggul Ada haul Habib Abdullah bin Alil Haddad Bangil Ada haul Habib Ja'far bin Syekh Khan Asagaf Pasuruan Ada haul Kiai Haji Abdul Hamid Ada haul Hadratu Syekh Kiai Haji Asim Asyari Ada haul Habib Abu Bakar bin Muhammad Asagaf Gersik Ada haul Di Malang Habib Abdullah bin Fegi Habib Abdul Gadir bin Fegi Di Banyuwangi Ada haul Habib Hadi bin Abdullah Al Haddar Di Bali Ada haul Bafagi Di NTT Ada haul Baharun Di Salawesi Utara Ada haul Saya punya kakek Habib Alwi bin Smith Sama Habib Abdullah bin Omar Asagaf Di Salawesi Tengah Ada haul Habib Idrus bin Salim Al Jufri Di Kalimantan Ada haul Guru Zaini Hampir seluruh Indonesia Itu ada acara haul Parawa Nah terus Tujuan Ini yang pertama ini Tujuan diadakan haul acara wali tiap tahun Itu untuk apa Kan kalau haul wali Haul orang soleh Kan dibacakan manakib Manakib itu sejarah hidup Bagaimana ilmunya Bagaimana amalnya Bagaimana ahlaknya Bagaimana adabnya Bagaimana budi pekertinya Ibadahnya Ilmunya Khaufnya Khosyahnya Zuhudnya Konaahnya Agar apa Agar kita yang hadir pada acara haul Bisa mengambil ibroh Mengambil iktibar Mengambil intifak Mengambil hikmah Mengambil manfaat Mengambil pelajaran Dari kisah hidup Sohibul haul Agar kita menjadikan beliau Sebagai teladan kita Uswah kita Gutwah kita Idola kita Dalam kehidupan kita Sehari-hari Itu kalau haul Haul parawa Nah Haul yang kedua Seperti yang pada malam hari ini Ini adalah bukti Ini bukti Bahwasanya Anak-anak yang ditinggalkan oleh Almarhum Habib Abdul Rahman Al-Madihid Adalah anak-anak yang soleh Dan soleha Kenapa Karena anak-anaknya Mengundang kita semua Keluarga yang ditinggalkan Mengundang kita Dodo disini Baca ayat Quran Baca yasin Baca tahlil Tahmid Tasbih Takbir Tamjid Solawat Dengar kena sehat ulama Yang dimana itu semua Dihadiahkan untuk orang tuanya Sudara-sudara Ini kan bukti Kalau anak-anak yang ditinggalkan Anak-anak yang soleh Sebab jarang anak Yang wafat orang tuanya Terus dibikin haul Saya tanya Anak yang orang tuanya Sudah wafat Dibikinkan acara haul Anak seperti itu Banyak Atau jarang Banyak Banyak Atau jarang Banyak Atau jarang Makanya ini bukti Anak yang ditinggalkan Anak yang soleh Sudara-sudara Rasulullah sudah bersabda Apa kata Rasulullah Iza mata Masih hidup Masih hidup Salah satunya Salah satunya Doa Butuh makan Butuh makan gak Penghuni kubur Sedang berebutan makanan Maksudnya berebutan Nah ada satu penghuni kubur Yang gak ikut berebutan Jadi dia santai aja Gak berebut Yang lain Ini orang alim tanya Ya Fulan Itu penghuni kubur Yang lain berebutan Doa Tapi kenapa Kamu kok gak berebutan Apa kata dia Iya Mereka berebutan Doa Ketika ada orang Yang lewat Di ini kubur Terus baca fatihah Mereka berebutan Terus Kalau ada yang baca fatihah Al-fatihah Ila arwahil muslimina Wal muslimat Wal mu'minina Wal mu'minat Mereka berebutan Kalau ada yang lewat Di kubur Assalamualaikum Ya ahlil kubur Al-fatihah Ilaikum Bisiril fatihah Mereka berebutan Saya Ngapain saya harus berebutan Sedangkan saya Meninggalkan anak Yang selalu Mengirimkan fatihah Untuk saya Nah Seminggu kemudian Seminggu kemudian Ini orang alim Mimpi lagi Ketemu sama ini Orang tadi Tapi Ini orang tadi Ikut berebut Kalau sebelumnya kan Dia gak berebut Paham Sekarang dia ikut Berebut Nah Orang alim ini nanya Kemarin Seminggu yang lalu Kamu gak berebut Sekarang kok Kamu berebut Iya Karena anak saya Yang biasa Mengirimkan doa Anak saya sudah wafat Sehingga saya Tidak lagi Mendapatkan makanan Makanya saya ikut Berebutan Seperti yang lain Jadi Berbakti kepada Kedua orang tua Bukan hanya Semasa hidupnya Saja Bapak ibu Walaupun Orang tua Kalian telah wafat Walaupun Orang tua Kalian telah mati Walaupun Orang tua Kalian telah terkubur Tetap Wajib Kalian Berbakti Kedua orang tua Bagaimana Bagaimana cara Berbakti Dengan mengirimkan Doa Gentuk Dua orang Kalian Bacakan Yasin Kalian Baca Yasin Kalian Niatkan Untuk orang tua Dalam kubur Kata Rasulullah Siapa Orang Yang membaca Yasin Maka Kelak Di akhirat Allah Persiapkan Istana Temboknya Terbuat Dari emas putih Tanahnya Terbuat Dari kasturi Di dalam Istana itu Terdapat 99 Kamar Tiap kamar Ada 99 Kasur Tiap Kamar 99 Ranjang Tiap ranjang 99 Kasur Tiap kasur 99 Bidadari Eh tiap kasur 99 Bantal Setiap Bantal 99 Bidadari Yang Allah Siapkan Tadi Kita baca Yasin Baca Yasin gak Baca Yasin gak Baca Diniatkan Untuk Almar Itu yang Allah Persiapkan Lah terus Bip Kalau perempuan Gimana Kalau laki-laki Kan bidadari Kalau perempuan Kalau perempuan Yang disiapkan Adalah pelayan Pelayan Di sorga Jadi ibu-ibu Gak usah khawatir Andaikan Mudah-mudahan Ibu-ibu Dan bapak-bapak Masuk sorga Andaikan Di sorga Suaminya Ibu-ibu Bidadarinya Banyak Itu gak sama Kayak di dunia Kalau di dunia Suaminya ibu-ibu Melirik perempuan Cemburu gak Cemburu gak Cemburu gak Di akhirat Di sorga Tidak ada Perkara Apapun Yang bisa Memutuskan Kenikmatan Jadi di sorga Jadi di sorga Eh diam Dibilangin Kalau ada yang ngomong Saya pulang Diam Jadi di sorga Gak ada Kencing Gak ada Nguap Gak ada Cegukan Gak ada Buang air kecil Gak ada Buang air besar Gak ada Tidur Jadi perkara-perkara Yang memutuskan Kenikmatan Itu di sorga Gak ada Saya tanya Cemburu Memutuskan Kenikmatan Gak Memutuskan Kan Makanya Di akhirat Ibu-ibu Tidak ada Rasa Jembuk Itu yang Allah persiapkan Bagi orang Yang membaca Yasin Terus tadi Dibacakan Tahlil gak Dibacakan Tahlil gak Dibacakan Tahlil La ilaha Dalam Hadis Kudsi Allah berkata La ilaha Illallah Isni La ilaha Illallah Adalah benteng Pertahananku Barang siapa Yang membaca La ilaha Illallah Maka dia masuk Dalam benteng Pertahananku Barang siapa Yang masuk Dalam benteng Pertahananku Maka dia akan Aman dari Azab dan Siksaku Tadi kita baca Tahlil Baca La ilaha Illallah Almarhum Dalam kubur Aman dari Azab dan Siksanya Yang ketiga Tadi dibacakan Salawat gak Diniatkan Untuk beli Kata Rasulullah Apa Siapa orang Yang bersalawat Kepadaku Satu kali Allah bersalawat Kepadanya Sepuluh kali Allah punya Malaikat Malaikat itu Tugasnya Berdiri di depan Kuburnya Nabi Muhammad Untuk Untuk apa Untuk Membawakan Setiap Salawat Umatnya Kepada Rasulullah Jadi setiap Ada yang bersalawat Rasulullah Tahu Nama kalian Yang selalu Bersalawat Kepada Nabi Muhammad Malaikat 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 tadi Itu berkata Ya Rasulullah Fulan bin Fulan Fulan bin Fulan Disebut Nama kamu Satu persatu Saya tanya Nama kamu Kalau disebut Sama presiden Bangga gak Bangga gak Terus Bagaimana Kalau nama kamu Disebut oleh Mahluk yang Paling mulia Baginda Nabi Besar Muhammad Ya Rasulullah Fulan bin Fulan Fulan Binti Fulan Bersalawat Kepada Kekasihmu Muhammad Apa kata Rasulullah Bawa Salawat Mereka Menghadap Allah Dibawa Salawat Menghadap Allah Malaikat Bila Ya Allah Fulan bin Fulan Fulan Binti Fulan Bersalawat Kepada Kekasihmu Muhammad Apa Kata Allah Akan Aku Ciptakan Dari Setiap Satu Huruf Dari Salawat Yang Mereka Baca Contoh Kita Baca Salawat Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Satu Huruf Alif Satu Huruf Ro Satu Huruf Ba Satu Huruf Ya Satu Ya Rabbi Itu Lima Huruf Dari Setiap Satu Huruf Kata Allah Akan Aku Ciptakan 460 Malaikat Yang Punya 460 Kepala Setiap Kepala Punya 460 Wajah Setiap Wajah Punya 460 Mulut Setiap Mulut Punya 460 Lidah Setiap Lidah Akan Memohon Ampun Atas dosa-dosa Orang yang Berosolawat Dan dosa-dosa Orang yang Dihadiahi Solawat Luar Luar Biasa Tidak Luar Biasa Tidak Luar Biasa Tidak Makanya Berbakti Kepada Orang Tua Bukan Hanya Semasa Hid Walaupun Orang Tua Kita Sudah Wafat Sudah Meninggal Tetap Wajib Kita Sebagai Anak Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Cuma Caranya Ketika Orang Tua Wafat Berbakti Dengan Apa Dengan Berziyak Berziyarah Bahkan Orang Itu Tiap Abis Solat Bacain Yasin Tahlil Tahmid Bacain Salawat Niatkan Untuk Orang Tua Kita Yang Telah Wafat Dan Telah Meninggal Dunia Tapi Ada Tapinya Bapak Bapak Ibu Ibu Kalian Semua Yang Hadir Disini Jangan Ngarap Jangan Pernah Kalian Mengharap Saya Ngarap Nanti Kalau Saya Mati Anak Saya Bacain Saya Yasin Saya Ngarap Kalau Saya Mati Anak Saya Bikin Hall Saya Ngarap Kalau Saya Mati Anak Saya Bacain Zikir Tahlil Tahmid Tasbih Takbir Tamjid Salawat Anak Saya Bikin Acara Hall Jangan 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 Ngarap Pengen Punya Anak Seperti Itu Kalau Selama Kalian Masih Hidup Tidak Pernah Mendidik Anak Anak Kalian Dengan Pendidikan Nabi Muhammad Ini Kalian Masih hidup Tidak Pernah Didik Anak Kalian Coba Lihat Zaman Sekarang Akhir Zaman Kalau Kita Orang Dulu Masih Kecil Umur Empat Tahun Tiga Tahun Kita Orang Udah Belajar Akidatul Awam Udah Belajar Sifat 20 Allah Wujud Kidab Kiamu Anak Anak Sekarang Mereka Nggak Kenal Allah Nggak Kenal Rasulullah Nggak Kenal Sifat Wajib Nggak Kenal Sifat Mustahil Nggak Kenal Sifat Jaes Sibuk Sama Lato Lato Betul Anak Dari Anak Kecil Sampai Orang Tua Sibuk Main Handphone Bapak Ibu Suami Istri Pernah Nggak Depan Sambil Pekan Handphone Pernah Nggak Kayak Orang Ngoblo Kan Handphone Itu Bagusnya Bisa Mendekatkan Hubungan Yang Jauh Itu Bagusnya Tapi Rusaknya Bisa Menjauhkan Hubungan Yang Dekat Ya Bayangin Aja Suami Istri Depan Depanan Main Handphone Anak Anak Kecil Sekarang Masa 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 Muda Mereka Masa Kecil Mereka Masa Masa Bahagianya Dirampas Sama Handphone Saya Dulu Di Sulawesi Masih Kecil Mandi Laut Manah Ikan Naik Atas Pohon Manjat Manjat Bikin Yang dari Bambu Peletekan Peletekan Yang bunyi Bunyi Ibu Ibu Dulu Nggak Ada Handphone Enak Nggak Masa Masa Kecil Ibu Ibu Main Apa Karet Karet Terus Satu Kaki Yang Begini Kita Main Kelereng Sekarang Udah Nggak Ada Si Ibu Handphone Semua Si Ibu Handphone Anak Anak Kalian Saya Tanya Bapak Ibu Jawab Yang Keras Anak Anak Kalian Lebih Banyak Pegang Quran Atau Pegang Handphone Quran Atau Handphone Ibu Ibu Jawab Suaminya Ibu Ibu Lebih Banyak Pegang Quran Atau Handphone Handphone Apa Quran Suami Suami Jawab Istri Kalian Lebih Banyak Pegang Quran Apa Handphone Quran Apa Handphone Sama Sama Satu Keluarga Suami Istri Ibu Bapak Anak Betul Akhir Zaman Anak Anak Kita Tidak Kenal Allah Tidak Rasulullah Buta Al-Quran Buta Iman Buta Islam Terus Kalian Nanti Anak Kalian Bakal Ngirim Doa Bagaimana Mengirim Doa Al-Quran Dia Buta Islam Buta Iman Buta Makanya Didik Anak Kalian Dengan Pendidikan Nabi Muhammad Ibu Ibu Perempuan Kalian Sebagai Seorang Ibu Kalian Madrasa Pertama Ustadz Putra Putrinya Adalah Seorang Ibu Baik Buruknya Anak Bukan Tergantung Bapak Salah Baik Buruknya Anak Tergantung Daripada Ibunya Saya Tanya Waktu Anak Dengan Bapak Dan Waktu Anak Dengan Ibu Lebih Banyak Waktu Anak Dengan Siapa Dengan Siapa Dengan Siapa Ibu Ibu Kalian Semua Ini Kalian Tahu Dimana Letak Kursi Dimana Letak Lemari Dimana Letak Kamar Mandi Dimana Letak West Tafel Dimana Letak Kompor Kalian Tahu Dimana Letak Barang Barang Kalian Tapi Kalian Tidak Tahu Dimana Letak Anak Perempuan Kalian Ketika Malam Ibu Ibu Jawab Yang Keras Ibu Ibu Tenang Abis Ini Baru Giliran Mereka Jawab Intan Emas Permata Berlian Uang Apakah Kalian Taruh Di Luar Rumah Yang Keras Dong Dimana Taruh Lemari Di Kunci Kenapa Tahu Di Luar Di Colong Orang Di Rampok Orang Dicuri Orang Emas Intan Uang Perhiasan Kalian Kunci Rapat Rapat Dalam Rumah Tapi Kenapa Anak Anak Perempuan Kalian Kalian Umbar Seperti Binatang Apakah Mas Intan Perhiasan Uang Lebih Berharga Daripada Anak Perempuan Kalian Makanya Jangan Heran Sekarang Anak SD Udah Berzina Betul SMP Zina Betul SMA Melahirkan Dalam Kelasnya Sudah Ibu Ibu Cukup Kalian Sekarang Sebagai Suami Saya Tanya Kalian Kerja Cari Nafka Untuk Ngasih Apa Ha Ngasih Iya Nafka Itu Ngasih 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 Ngan Ngasih Ngan Ngan Kan siapa Istri Terus Anak Oke Kalian yang jawab ya Saya tanya sekarang lagi Tau curut 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 Yang moncong Tau Diam Diam Curut Dia cari makan gak Buat anak-anaknya Nyari makan gak Pertanyaan saya Siapa yang lebih dulu bangun Kalian Atau curut Yang lebih dulu bangun Cari makan buat anaknya Siapa Siapa Berarti Kalau Kewajiban kalian Sebagai bapak Cuma Memberi makan Jasmani Anak dan istri kalian Apa bedanya Kalian Sama curut Apa bedanya Kalian Dengan binatang Betul Iya bener kan Ibu Kalau mereka Kewajiban Cuma ngasih Jasmani Saja Ngasih makan Apa bedanya Bapak binatang Mereka Belum bangun Binatang udah bangun Ngasih makan Buat anak-anaknya Nyari makan Ada yang lebih wajib Ada yang harus Lebih kalian dahulukan Utamakan Apa Memberi makan Jiwa Dan hati Anak-anak kalian Pertanyaannya Makanan jiwa Apa Makanan hati Apa Il 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 Hati Tiga hari Tiga hari Tidak kena ilmu Mati Maka tanyakan Kepada diri kalian Sebagai orang tua Telah berapa lama Kalian menjadi Sebab hati Anak-anak Kalian mati Makanya Saudara-saudara Lihat Zaman sekarang Anak Bunuh orang Itu Menantu Perkosa Mertuh Lihat Coba Ibu-ibu Saya tanya Anak-anaknya Ibu-ibu Kalau cium tangan Dimana Di pipi Kan Di pipi Dimana Di hidung Di mulun Dijidat Ada yang di pipi Ada yang di jidat Ada yang di mu Udah itu Tiga-tiganya salah Kenapa anak-anak kalian bodoh Agama Karena kalian gak pernah didi Anak-anak kalian Padahal Harusnya Anak Cium tangan Sama orang tua Bukan di pipi Bukan di jidat Bukan di mulut Dimana Ciumnya Di bawah hidung Bukan cukup Ditempel Dihirup Begitu Cara anak Cium tangan Kepada orang tua Saya Kalau cium tangan Sama guru Atau sama orang tua Begini Saya pegang Tangan saya Eh saya pegang Tangan guru saya Kan saya cium Saya taruh Di atas kepala saya Terus saya cium Dada saya punya Guru Contoh kayak begini nih Contohin Ini Habib Bobakar Lai terus Saya punya murid Di pondok Cara cium tangan Anak kepada orang tua Atau murid Kepada guru Kenapa Karena Kami mendidik Murid-murid Kami Dengan pendidikan Baginda Nabi Besar Muhammad Saya tanya Anak ibu-ibu Anak bapak-bapak Kalau jalan Pernah enggak Kalau jalan Depan bapak-bapak Ibu-ibu Ibu-ibu lagi duduk Begini atau lagi berdiri Terus Jalannya mundur Enggak kan Di belakangi kan Di belakangi kan Kenapa Karena kalian Enggak pernah Di anak-anak Bakar Anak Anda disini Kar Anda lagi duduk Disini Enty habis Ngasih kopi Ke anak Terus Enty mau pergi Bagaimana Cara Enty jalan Depan Anda Ada berani Dia belakangi Saya Ada berani Ini baru keluar penjara 4 hari yang lalu Saya punya murid Bandar narkoba Udah tobat, insap Awal Bagaimana anak didik anak penjara Berani anak-anak penjara Membelakangi anak Bagaimana kalau ente jalan belakangan Ini anak, bagaimana Bajingan, preman Mereka tahu akhlak, mereka tahu adab Kenapa? Karena anak didik mereka dengan pendidikan Nabi Muhammad Awal Di lapas Anak didik yang dia cium tangan sama guru Sama orang tua, bagaimana cara cium tangannya Dia hafal 130 hadis Semua napi 1200 napi Apal 180 hadis Cuma dia baru 130 Karena sibuk ngurusin anak Baru bebas 4 hari lalu Nah pertanyaannya siapa lebih mulia Inti apa mereka yang dipenjara Kenapa? Karena anak mendidik mereka Karena anak anggap mereka anak-anak anak Sekali lagi Jangan harap kalian punya anak Yang nanti bakal ngirim doa Kalau tidak pernah kalian didik Anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad Jadi pemuda-pemuda yang ada disini Semuanya Saya wasiatkan Kalau sama orang tua itu harus pakai ah Pakai ah Pertama tadi cium tangan Udah tahu ya Udah paham? Praktikan Paham? Terus kalau jalan depan orang tua Jangan belakangi orang tua Jangan pernah membelakangi guru Jalan mundur Sumpah mah kalian lagi duduk Bapak ibu kalian datang Berdiri Begini kepala kalian Makanya ibu-ibu Bapak-bapak Kalau mau mereka nih Anak-anaknya bapak Punya ahlak Punya adab Terus berani Masukin ke pesantren saya Satu tahun bisa baca kitab kuning Empat tahun keluar jadi ulama Gratis lagi gak bayar Tapi saya pilih-pilih dulu Kalau yang gak bener-bener mondok Buat apa? Paham? Makanya anak-anak muda Islam Saya wasiatkan para pemuda-pemudi Sebagaimana slogan kita para PHB Sir walatakif Semua yang keras Sir Yang keras Sir 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 Ikuti saya Sir walatakif Maju terus Jangan pernah mundur Jangan berhenti Sampai mati Berjuang Untuk agama Bangsa Rakyat Negara Jangan berhenti sampai mati Jangan mundur Jangan mundur Walaupun harus Hancur Allahu akbar Allahu akbar Oleh karanya Pemuda-pemuda Islam Berjuanglah untuk agama Bangsa Negara Rakyat Saya tanya Apa yang telah kalian Perjuangkan Apa yang telah Kalian korbankan Untuk Islam Untuk agama Untuk mangsara Apa Pernah kalian Diborgol tangan kalian Diborgol perut kalian Diborgol kaki kalian Pernah kalian Masuk dalam sel Di Nusa Kambangan Yang selnya cuma Satu meter Kali dua meter Yang selama disitu Gak boleh keluar Cuma lihat dua warna Warna merah Warna abu-abu Pernah kalian Ketika mobil kalian Sedang jalan Ada percobaan Pembunuhan Untuk menembak Mobil kalian Pernah kalian Ada percobaan Pembunuhan Terhadap kalian Melewati racun Enggak kan Terus apa Yang telah kalian Perjuangkan Lihat Bagaimana perjuangan Para ulama Para habaib kita Habib Rizik Di dalam Masa-masa Tuanya Organisasinya Dibubarkan Enam Laskarnya Pengawalnya Dibunuh Sudah-sudah Dibantai Ditembak Putri-putri Dan keluarga beliau Terasingkan Hijrah Kemakah Di masa tuanya Beliau Dipenjara Saya 2009 Masuk Kasus Kota 2010 Saya masuk lagi Kasus Mbak Priuk 2011 Saya masuk Penjara lagi Kasus Sama dia 2012 Saya masuk Penjara lagi Kasus Habib Palsu 2020 Saya bebas Baru Dua hari Bebas Saya Ditahan Lagi Dibawa Kenusa Kambangan Diborgol Tangan Saya Dari Borgol Tangan Nyambung Ke Borgol Perut Dari Borgol Perut Nyambung Ke Borgol Kaki Bebas 2021 Saya Bebas Belum Sampai Satu Bulan Masuk Lagi Kenapa Karena ceramah saya Membela Laskar yang wafat Kami keluar masuk penjara Sudara-sudara Saya tanya Apakah kami penjahat 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 Biadab Bangsat Bandar narkoba Bandar judi Bandar miras Ngolong uang rakyat Maling uang rakyat Apakah kami menjual aset negara Terus Kenapa kami Dicoba Untuk dibungkam Kami diancam Dihina Dicaci Difitnah Dimaki Setiap hari Sehingga menjadi makanan bagi kami Kenapa kami Berkali-kali Dicoba Untuk dibunuh Percobaan pembunuhan kepada kami Berkali-kali kami masuk penjara Kenapa Satu jawabannya Karena Di dalam tubuh kami Mengalir Darah Kakek kami Rasulullah Kenapa Di dalam tubuh kami Mengalir Darah-darah pejuang Darah-darah keberanian Karena kami Yang berada Di barisan paling depan Rela hancur Rela binasa Demi bangsa Dan rakyat Indonesia Saudara-saudara Itulah Sebab kami Keluar Masuk penjara Bapak-bapak Ibu-ibu Saya siang keluar Malamnya saya ceramah Habis ceramah Besoknya dibawa Lagi Dianggap ceramah saya Provokasi Ceramah saya Meresahkan Nah Saya ini mau tanya Kepada bapak-bapak Ibu-ibu Sebagai masyarakat Apakah benar Ceramah saya itu Provokasi Belum denger Ntar dulu Apakah benar Ceramah saya itu Meresahkan Belum denger Apa ceramahnya Satu Saya bilang Hei presiden Hei pejabat Hei pemerintah Di masa corona Waktu itu awal-awal corona Rakyat kalian kurung Dalam rumah Tapi tidak kalian Berikan kebutuhan-kebutuhan Pokoknya Itu provokasi Itu provokasi Itu meresahkan Meresahkan atau pembelaan Meresahkan atau pembelaan Terus yang goblok Saya apa mereka Yang bodoh Saya apa mereka Yang pertama Yang kedua Saya bilang Hei pejabat Hei aparat Mall-mall milik asing Perusahaan-perusahaan asing Tetap Kalian buka Di masa corona Tapi warung-warung kecil Milik peribumi Kalian paksa Untuk tutup Itu provokasi Itu meresahkan Meresahkan atau pembelaan Meresahkan atau pembelaan Yang ketiga Saya bilang Berapa banyak Pengangguran Di Indonesia Anak-anak muda Yang tidak punya kerjaan Tapi kenapa Tenaga kerja Di masa corona Tenaga kerja terus kalian kirim Dari asing Dari Cina Ke daerah Morowali Itu provokasi Itu meresahkan Terus Yang bodoh ini Saya apa mereka Itu cerama Dibilang meresahkan Masyarakat Masyarakat mana Yang meresah Nih Ini masyarakat Saya tanya Masyarakat Tadi tiga tadi Yang saya sampaikan Kalian meresah gak Kalian merasa resah Atau merasa terbela Merasa resah Atau merasa terwakili Atau merasa terbela Apakah saya bela diri saya Cucu saya Anak saya Istri saya Keluarga saya Murid saya Kelompok saya Yang saya bela Rakyat yang susah Rakyat yang kelaparan Rakyat yang menderita Rakyat yang dibohongi Rakyat yang ditipu Rakyat yang Tidak disejahterakan Rakyat yang Tidak dimakmurkan Itu yang saya belah Makanya saya bersumpah Dami Allah Selama kedua saya Kedua mata saya Masih terbuka Maka saya Tidak akan pernah Kapok Lelah Capek Tidak akan pernah bungkam Dami Allah Demi bangsa Demi NKRI Demi Merah Putih Demi Pancasila Demi Bineka Tunggal Ika Demi rakyat Indonesia Jangankan hanya di penjara Nyawa saya Jiwa saya Darah saya Murah Harganya Untuk tumpah Demi rakyat Indonesia Allahu Akbar Allahu Akbar Ibu-ibu Saya tanya BBM naik gak? Minyak naik gak? Reca cabai naik gak? Bawang naik gak? Semua serba naik gak? Enak gak? Itu yang kita perjuangkan Menegakkan keadilan Bagi seluruh Bangsa dan rakyat Indonesia Apapun agamanya Apapun sukunya Rasnya Dan warna kulitnya Itu yang kita perjuangkan Saudara-saudara Makanya kami keluar masuk penjara Dicoba untuk dibungkam Dicoba untuk disuap Saya Kalau mau terima dana Pepejabat dari pejabat Saya dikasih C kosong Saudara-saudara Habib mau berapa ratus miliar Berapa triliun Berapa puluh triliun Terserah Yang penting Tolong Habib jangan cerama Itu towing mobil udah masuk Di depan pesantren saya Mobil-mobil-mobil kadilak Yang harganya 15 miliar Masuk Saya tolak Bentah-bentah Kenapa? Saya tidak bisa dibeli Saya tidak bisa disuap Nyawa Jiwa saya Saya serahkan untuk agama Bangsa dan rakyat Indonesia Makanya saya sampaikan Hei kalian Hei kalian Kalian para pejabat Para pemerintah Para aparat Jangan sombong Jangan sombong sama pangkat Betul? Oh saya bintang Bintang terus sombong gitu Jadi general sombong Sombong Saya general Saya bintang Sombong Menteri sombong Jangan sombong Hei di akhirat Tidak ada pangkat Tidak ada jenderal Tidak ada panglima Tidak ada kapolri Tidak ada presiden Yang punya pangkat Yang punya jabatan Yang punya tahta Yang punya kekuasaan Pada hari itu Hanya satu Siapa? Allah Makanya kalian jangan bangga Dengan pangkat dan jabatan kalian Kalian dipilih oleh rakyat Betul? Saya tanya gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Tank mereka dari siapa? Peluru mereka dari siapa? Gas air mata mereka dari siapa? Weather cannon mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Dari kami rakyat Keringat rakyat Dara rakyat Bajak rakyat Air mata rakyat Kalian Oh sebagai pejabat Makanya jangan macam-macam dengan rakyat Jangan semena-mena dengan rakyat Kalian harus melayani rakyat Karena di atas presiden Di atas menteri Di atas kapolri Di atas panglima Ada kami Ibu kandung kalian Siapa di atas kalian? Kami Bangsa Dan rakyat Indonesia Siap hancur Siap binasa Siap binasa Kalau pengkhianat bangsa Ingin melawan Umat islam Ingin melawat Bangsa dan rakyat Maju atau lawan Maju atau lawan Lawan atau biarkan Lawan atau biarkan Siap hancur Siap binasa Allahu akbar Terakhir Sebelum saya tutup Kau yang lanjut Cerama sini Ini kan masih Peristiwa-peristiwa Israq Mi'rod Betul Hujan ya? Kenapa? Pengen berdiri Kalau ada yang berdiri Karena hujan Besok beli softek Berarti itu orang Mental kerupuk Tidak ada kata hujan Untuk Nabi Muhammad Betul Tidak ada kata kemaleman Untuk Nabi Muhammad Betul Saya tanya acara Seperti ini Tiap minggu Tiap minggu Tiap bulan Atau tiap tahun Masa setahun sekali Hujan-hujanan Untuk Nabi Muhammad Untuk orang soleh Gak bisa Banci Siapa? 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 Banci itu orang Terakhir sebelum saya tutup Saya sedang membangun Pondok pesantren Maka saya harap Hadirin yang hadir Untuk mengeluarkan Hartanya Untuk pembangunan Pondok pesantren saya Tidak ada harta Yang bisa menyelamatkan Dalam kubur Kecuali harta Yang dikeluarkan Di jalan Kalian keluarkan harta itu Satu juta Besok Besok sepuluh juta Allah bales Hari ini seratus ribu Besok langsung Allah bales Satu juta Siap keluarkan harta Nanti Nanti Laskar Khusus Laskar Selain Laskar Tidak Pakai sorban Pinjem sorban Enam atau tujuh Keliling ke semuanya Sambil kita bersolawat Kepada Rasulullah Salawat yang semangat ya Siap semangat Semuanya Prajurit Duduk Duduk Kecuali Laskar Laskar pakai sorban Prajurit Boa show Boa show Boa show Terima kasih. 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 Harga mati. Harga mati. Allahuakbar. Sebelum saya tutup, kita foto bareng. Semua duduk. Flashnya dimatiin dulu. Nah. Yang berdiri udah berdiri gak apa-apa. Nanti saya berdiri disini. Nanti saya berdiri disini. Di foto dari atas ini. Jadi semua kelihatan. Jadi semua kelihatan ngambilnya nanti di Youtube anak-anak. Apa nama Youtube-nya apa itu anak? Said Bahar Oficial. Ya. Paham? Kita foto bareng. Duduk yang rapi. Nanti saya berdiri. Baru. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.